Ini gengsi Korea tentunya, di mana Sintayong akan bertemu dengan Pak Hang Seo, pelatih sesama Korea untuk membuktikan diri Indonesia punya sejarah bagus setiap kali berhadapan dengan Vietnam. Dua kali bertemu di semifinal, dua kali Indonesia memenangkan pertandingan. Cuma masalahnya, tentunya kita berharap dukungan penuh dari para supporter, bukan cuma untuk memenangkan pertandingan, tapi juga untuk memenangkan rekor penonton terbanyak. Saat ini rekor penonton terbanyak dipegang oleh laga sejak 1996, prestasi terbaik adalah 6 kali jadi runner-up, Raja Tanpa Mahkota. Yo, salam olahraga buat lo yang para pencinta olahraga, terutama sepak bola. Jangan lupa, selamat datang di Cocomeo Channel. Bravo Cocomeo Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan bicara soal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, di mana sudah masuk babak knockout, semifinal. Indonesia yang tampil sebagai runner-up grup A akan bertemu dengan juara grup B Vietnam. Hasil ini didapat setelah Vietnam menang 3-0 atas Myanmar di laga terakhir, sementara Thailand sebagai juara grup A akan bertemu dengan Malaysia, yang di laga terakhir mengalahkan Singapura 4-1. Nah, bagaimana pertemuan Indonesia dengan Vietnam? Lag pertama, Indonesia akan menjadi tuan rumah di Stadion Utama Glora Bung Karno Senayan pada 6 Januari 2023. Sementara lag kedua akan digelar di markas Vietnam, yang akan dilaksanakan pada 9 Januari 2023. Bicara ranking di FIFA, Vietnam unggul atas Indonesia. Vietnam adalah peringkat 1 ASEAN, dan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang masuk 100 besar ranking FIFA. Saat ini, tim arahan Pak Hanseo berada di peringkat 94 FIFA, sementara Indonesia berada di peringkat 151 FIFA. Posisi yang sangat jomplang, tapi bukan berarti ranking FIFA akan menentukan hasil pertandingan. Karena di lapangan, peringkat tidak akan menentukan. Yang menentukan adalah taktik strategi pelatih, semangat pemain, dan tentunya mentalitas pemain. Nah, ini yang sejatinya dimiliki oleh Indonesia. Sejarah mencatat, sudah 25 kali Indonesia bertemu dengan Vietnam. Di mana Indonesia menang 8 kali, seri 10 kali, dan 7 kali Vietnam meraih kemenangan. Untuk konteks Piala FF yang digelar sejak 1996, Indonesia dan Vietnam sudah 10 kali bertemu. Menariknya, Indonesia menang 3 kali, imbang 6 kali, dan Vietnam hanya mampu sekali menang dari Indonesia di Piala FF. Ini modal yang harusnya menjadi motivasi para pemain Indonesia arahan pelatih Sintayong untuk bisa menaklukkan Vietnam. Di mana di Piala FF, dari 10 total pertemuan, 4 diantaranya pertemuan terjadi di babak knockout. Pertama, satu-satunya kemenangan Vietnam diraih pada 1996 ketika itu di babak knockout perebutan tempat ketiga. Vietnam menang 3-2 atas Indonesia. Gol Indonesia ketika itu dicetak oleh Kurniawan Duyulianto dan Afez Ticuari. Sementara 3 gol Vietnam dibukukan oleh Hyun Kuo-chung, bunuh diri Yeyentumena, dan Vo Hang Du. Ini satu-satunya kekalahan yang diderita Indonesia di Piala FF dari Vietnam. Sementara bicara semifinal, Indonesia punya sejarah bagus setiap kali berhadapan dengan Vietnam. Dua kali bertemu di semifinal, dua kali Indonesia memenangkan pertandingan. Pertemuan Indonesia di semifinal dengan Vietnam pertama kali terjadi pada tahun 2000. Di mana ketika itu Indonesia menang 3-2 atas Vietnam lewat babak perpanjangan waktu. Dua gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Hongson dan Vu Long Thuyen. Sementara gol Indonesia dibukukan oleh Gendut Doni yang mencetak Breast dan Seto Nurdjantoro. Indonesia akhirnya lolos ke final. Sayangnya di final di kalahkan oleh Thailand. Yang kedua, Indonesia bertemu di semifinal Piala FF 2016. Dengan dua lag. Di mana di lag pertama yang dimainkan Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Indonesia menang 2-1 atas Vietnam lewat gol yang dicetak oleh Hansamu Yama Pranata dan Boas Solosa. Hansamu sekarang masih ada di tim nasional Indonesia. Dan di lag kedua yang dimainkan di Stadion Maidin, Vietnam gagal meraih kemenangan. Karena pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Dua gol Indonesia ketika itu dicetak oleh Stefano Lilipali dan Manahati Lastusen. Ini yang menjadi catatan penting buat Indonesia. Bahwa Ranking FIFA Indonesia memang kalah dari Vietnam. Tapi sejarah membuktikan bahwa Indonesia masih lebih banyak unggul atas Vietnam. Baik secara overall rekor pertemuan maupun rekor pertemuan di Piala FF. Di mana dari 10 pertemuan, Indonesia di Piala FF menang 3 kali, 6 kali imbang, dan hanya sekali tumbang. Selain unggul dari sisi rekor pertemuan, Indonesia juga punya catatan yang bagus sejak ditangani oleh Sintayong. Bahwa Sintayong sejauh ini tidak pernah kalah setiap bermain di kandang saat menangani tim nasional. Terakhir, Indonesia bisa menahan imbang Thailand 1-1. Sebelumnya, di bawah arahan Sintayong kita menang dari Timur Leste, kemudian imbang dari Bangladesh, dan juga menang dari Kurakau serta Kamboja. Jadi catatan penting ini juga bisa menjadi motivasi Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan di leg pertama semifinal Piala FF melawan Vietnam. Ini gengsi Korea tentunya. Di mana Sintayong akan bertemu dengan Pak Hang Seo, pelatih sesama Korea, untuk membuktikan diri siapa yang lebih bertangan dingin dalam menangani tim nasional. Untuk Piala FF kali ini. Cuma masalahnya, dalam 10 pertemuan terakhir, Indonesia hanya mampu sekali menang, 6 kali imbang, dan 3 kali tumbang. Satu-satunya kemenangan, yaitu diraih di Stadion Pakansari Cibinong saat semifinal pertama Piala FF 2016. Selebihnya, Indonesia 3 kali kalah dan 6 kali seri. Catatan-catatan ini yang harus dibawa Indonesia saat menjamu Vietnam. Sintayong memang belakangan agak sedikit emosional melihat para pemainnya yang belum maksimal memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Yang kedua, Indonesia akan main di kandang sendiri. Tentunya, kita berharap dukungan penuh dari para supporter. Bukan cuma untuk memenangkan pertandingan, tapi juga untuk memenangkan rekor penonton terbanyak. Saat ini, rekor penonton terbanyak dipegang oleh laga Malaysia melawan Singapura dengan 56 ribu penonton. Jadi, laga melawan Vietnam, supporter Indonesia harus penuh datang ke Stadion memberikan dukungan. Tentunya, harus membeli tiket. No tiket, no game. Sekarang, atau tidak sama sekali, Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam, lolos ke final, dan kita harapkan tahun ini Indonesia bisa menjadi juara Piala EF untuk pertama kalinya, setelah dalam rentang sejarah sejak 1996, prestasi terbaik adalah 6 kali jadi runner-up. Raja tanpa mahkota. Yuk, berikan dukungan kepada tim nasional Indonesia dengan cara-cara yang sportif tentunya. Jangan mengintimidasi berlebihan, karena sepak bola adalah hiburan, bukan alat untuk mengintimidasi lawan. Adios, Cacomeo Channel. I want to click and smell together with palm and palm gas I want to click it here Yo man, saya Arif Sugar Gang Klik terus, Cacomeo Channel Terima kasih. Oui Terima kasih.